Hello guys, back again Kali ini kita main game Gansop Mobile lagi Nah, di video kali ini Gue bakalan banyak membahas tentang Apa sih Gansop Mobile ini sama ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian Yang kalian Tunjukin di kolom komentar Nah Jadi, biar gak lama-lama Kita langsung to the point Pertama, gimana sih Caranya buat ngedapetin mobil Nah, ini banyak banget yang tanya ke gue Gimana sih caranya buat ngedapetin mobil As you know Cara pertama buat nge-unlock Mobil, kalian tuh Nanti bakal dapet mobil Cuman, itu bakal terbuka Kalau kalian udah punya pusat komando level 4 Mana pusat komandonya Ini pusat komando Jadi, kalian perlu ngambil ke level 4 Kalian bakal ngedapetin Sebuah mobil nanti Nah, daerahnya itu Jeep Jeep ini yang bakal kalian dapetin Kalau kalian nge-upgrade Pusat komando kalian ke level 4 Gitu guys Nah Jadi, kalian Tinggal nge-upgrade aja Kalian grinding Kalian cari musuh Kalian upgrade Kalian bakal dapetin Jeep gratis Dan langsung bisa kalian pake Kayak gitu Nah, buat nge-agrade pusat komando Kalian perlu Menyelesaikan persyaratan yang ada disini Jadi, kalian harus Level pemain level 20 Level 4 Yusma Veteran Level 4 Pabrik Amunisi Dan lain-lainnya Kalian harus selesaikan Baru kalian bisa nge-agrade Si Pusat komando ini Nah Kalau gue nge-agrade pusat komando Nanti ke level 5 Gue bakal dapetin True baru Ini true baru Kayak gitu guys Nah Selanjutnya Ke Pertanyaan selanjutnya Gimana sih Cara dapetin Amunisi yang banyak Nah Di game ini Gue rasa Amunisi itu merupakan Ya Item yang rada susah ya Gak segampang Gold Kayak gitu Nah Disini Lihat aja kalian Gold gue udah 8 ribuan Sedangkan Amunisi gue Seribuan Dan Kalian butuh banget Yang namanya Amunisi Buat nge-agrade Truks Jadi Unit kalian Perlu kalian nge-agrade Dengan Truks Kayak gitu guys Dan Itu gak Maka waktu Atau makan waktu Yang lama Jadi Bakal banyak abisnya Buat nge-agrade Truks Karena gak ada Waktu tunggu Atau cooldownnya Sedangkan Gold itu Kalian pakai Buat nge-agrade Building disini Nah Atau nge-agrade ini Kalian perlu yang namanya Gold Dan ada cooldown Karena adanya Cooldown itu Yang bikin lama Jadi mau gak mau Lo harus nunggu Dan gak Terpakai Yang namanya Si gold itu guys Gitu Nah Itu Tadi Salah satu Cara buat Dapetin amunisi Pertama ya Tentunya Nyelesaikan misi guys Kita kesini Ini ada misi-misi Disini Kalian tinggal cari aja Yang mendapetin amunisi Kayak ini Menangkat satu tebuan Dengan minimal dua bintang Jadi tinggal Kalian ngerjain aja Nanti kalian bakal Dapet rewardnya Kayak gitu Jadi yang spesial Terus ada yang Achievement Kayak gitu Nah Terus Cara selanjutnya Kalian tinggal Ke perang aja Terus Kalian ke Penyerbuan Nah Disini Ini ada Hadianya disini Gue Pencet-pencet ya Nah Kalau kita menang Kita bakal Dapet 1600 gold Dan 480 amunisi Nah Kalian tinggal Set standar kalian Kalian mau Menyari amunisi Minimal berapa Kalau gue sendiri Minimal 500 Amunisi Itu baru gue serang Kayak gitu Karena ini masih belum 500 Kita next aja Di selanjutnya Kayak gitu Ini 400 Kita next Kita nyari kan sampai 500 Ini 900 Jadi kita langsung serang aja Kita coba serang Oke Udah Oke sip Kita langsung move Kayak gitu Kita tunggu begini aja loadingnya Karena emang Rada lama loadingnya Langsung bikin trope Kayak biasa Kita turunin Keterainya Kita Ini Ini Nggak Bisa Ambil duluan Karena Si ini Bakal Menembakin Cerita Kita Sedihkan Sajir Cantai Sajir 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 Lembagan Sajir Duduk lagi Medic Sajir Sajir Yang namanya Air Drop Eh Say Flex Jadi itu Bisanya Loke Kemender Rabbit Jadi Tadi Waktu dia mau ngelepasin yang namanya kayak roket itu Itu kayak ada danger di teman-teman Kita udah menang Menang dan Kita lanjutin aja Kita dapetin 1500 gold sama 900 peluru amunisi Kita terima aja Jadi gitu guys, cara kalian buat dapetin banyak amunisi Terus kita langsung ke Step selanjutnya Kita claim-claim dulu Kita dapet 300 lumayan Kita biar dia upgrade dulu Sudah kita biarin Nah, itu dia beberapa cara Terus selanjutnya ada cara lainnya Kita tinggal Ke penyerbuan yang lain Ada musim aliansi Ada musim aliansi ini Kalau kalian ikut aliansi Terus kalau pertahanan ini Kalian buat fokus Yang namanya ngedapetin Ini Buat ngeupgrade Digunainya buat ngeupgrade truk sama munisi Kalian juga bisa main ini Terus kalian juga bisa main zombie ini Zombie attack Terus defense Terus yang pembobolan penjara ini juga kalian bisa main Karena gue pengen ngasih kalian gambaran Gue pengen main di musim aliansi Buat ngasih kalian gambaran gimana sih musim aliansi itu Sebagai penutup ya mungkin kita langsung lompat aja Jadi gue udah setup disini Nah, ada 5 truk yang bisa gue pake Sama ada 4 ability Kita bawa mobil juga Ini udah penuh disini ya guys Nah, karena ada yang bisa diupgrade Gue balik dulu Buat ngeupgrade Gue langsung ke kemampuan komandan Dan Ini Kita upgrade Oke, nice Udah gak ada yang bisa diupgrade Kita langsung balik lagi ke musim aliansi Ini juga udah ready Nah, perlu diperhatiin Di mobil jeep ini ada angka 15 Nah, ini fuel Yang bakal dipake di sebelah pojok paling kanan Itu gasoline atau kayak bensin yang dipake Untuk sekali ngepake kendaraan Jadi, setiap kendaraan beda-beda Berapa banyak habisnya bensin yang mereka pake Kenapa gue juga gak terlalu sering pake kendaraan Karena emang Musuhnya gak terlalu butuh yang namanya pake kendaraan Karena gue rasa dengan truk doang udah cukup Sama Gas ini Atau tambung cerigen itu Buat ngedapetinnya tuh agak lama Ketimbang yang dua yang lainnya Nah, biar gak lama-lama kita langsung next aja Kita langsung jump into the fight Nah guys, kita punya lima Langsung deploy Udah kita garin dulu Masih punya kita fokus fire kesana Terang kedepanan Dan Capitnya kita fokus fire kesana Kita mohon Maaf, makin aja Aku ngegas lebih licin Banyak ini karena musuhnya banyak ini ya banyak bangunannya lebih efektif buat melawan yang namanya bangunan-bangunan kayak itu kayak defense building kayak gini tuh lebih enak gini-gini tuh anggil langsung ke Snipernya aja jadi nggak ada beda jauh ya guys cuman nggak kita nggak bisa nilai musuhnya kayak gitu ya di musuh dan berapa banyak reward yang dapat kita proles kita tungguin apakah rewardnya bakal banyak kita next aja oke lumayan ya dapat 480 amunisi terus kita dapetin apa ini kita cek lagi tak emblem-emblem gitulah mungkin itu nanti pengaruhnya sama clan atau aliansi kita tinggal lihat aja ntar cari tahu nah kita kumpulin kita klaim level naik sip kita klaim kita ambil ini udah penuh lagi klaim oh berarti tadi yang kita dapetin itu bakal pengaruh ke ranking dari aliansi kita nah karena gue menang yang tadi gue dapet berapa jadi ada rewardnya juga guys jadi ada posisi 1 jadi gitu ya guys jadi kita nomor 8 nggak terlalu jauh bisa kita kejar nih kalau kita grinding gila-gilaan jadi nanti emblem emas tadi itu yang kita dapetin bakal pengaruh ke posisi aliansi dan bakal pengaruh ke hadiah akhir season yang kita proleh nah musim berakhir pada 6 hari 16 jam jadi sisa 6 hari jadi kita bakal dapet apa nanti let's see in the next video nah jadi mungkin itu dia video untuk kali ini semoga video ini dapat menjawab pertanyaan kalian dapat membantu kalian yang lagi mainin Gansap Mobile buat kalian yang lagi mainin game silahkan komentar kalau kalian punya pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar gue bakal bantu kalian buat menjawab dan ngasih tutorial dan bantuan biar kalian bisa ngelesaikan job dan kendala kendala yang kalian hadapi di Gansap Mobile ini thank you very much buat kalian udah nonton thank you thank you and see you in the next video